Pengadilan Tipikor Jakarta mengagendakan sidang pembacaan dakwaan untuk pengacara Lukas hari ini. Lukas diduga merintangi proses penyidikan mantan eks petinggi Lipo Group, Edi Sindoro. Lukas didakwa telah membantu tersangka Edi Sindoro untuk melarikan diri keluar wilayah negara Indonesia. Ia dituduh telah melakukan obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan. Edi Sindoro menyerahkan diri ke KPK pada tanggal 12 Oktober lalu setelah melakukan pelarian selama 2 tahun. Sebelumnya pada 1 Oktober 2018, Lukas ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik KPK. Lukas menambahkan, Edi Sindoro melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Lukas tidak terlibat dan bukanlah pengacara Edi Sindoro. Ia merasa perubahan status dari saksi menjadi tersangka dan ditahan dalam jangka waktu satu hari cenderung tindakan yang dipaksakan oleh KPK.